Assalamualaikum oke sekarang kita pasang tabung lasernya ya disini sudah saya siapkan tabung laser beserta power supply nya ini adalah tabung laser yang ukuran 50 watt panjangnya kurang lebih 80 cm ya jadi pas di frame ini frame ini kan lebarnya 1 meter ya jadi tabung laser ini gak akan nongol keluar oke mungkin sebelum dipasang ini akan saya ulas sedikit ya tentang struktur dari tabung laser ini kan tabung laser ini pengoperasinya cukup beresiko ya disamping bahannya kan dari kaca ini mudah pecah juga kan pakai tegangan yang sangat tinggi ya untuk 50 watt aja ini tegangannya kira-kira 10.000 sampai 15.000 volt yang keluar dari power supply ini jadi langkah baiknya supaya kita dapat mengoperasikan tabung laser ini secara aman kita harus mengenal struktur dan cara kerjanya ya oke mungkin saya keluarin dulu oke untuk melihat struktur tabung laser ini mungkin saya pakai gambar ya karena kalau langsung kesini ini kan transparan ya kalau di kamera agak gak jelas gambar ini adalah gambar struktur tabung untuk yang merek ini ya merek lain itu bisa jadi bentuk fisiknya berbeda tapi secara umum itu strukturnya sama jadi secara umum struktur tabung laser itu terdiri dari tiga lapisan ya ini lapisan yang paling dalam satu lapisan kedua di luarnya kemudian lapisan ketiga jadi ada tiga lapis nah lapisan pertama dan ketiga ini yang warnanya biru ini isinya adalah gas CO2 nah lapisan pertama dan ketiga ini terhubung di ujung-ujungnya ini kalau yang belah kiri terhubungnya langsung sedangkan yang kanan ini terhubungnya pakai pipa spiral ya nah yang ini nih jadi ini ada penghubung lapisan pertama dan ketiga isinya gas CO2 kenapa dibuat spiral seperti ini ini supaya jarak yang luarnya lebih jauh dari jarak yang di dalam ya kan ini ada elektroda ketika dia dialiri listrik kan ada loncatan listriknya di antara dua elektroda ini nah jangan sampai loncatan listriknya nanti lewat yang luar ya jadi ini dibuat panjang dibuat jauh agar hambatan listriknya lebih tinggi jadi nanti sinar lasernya itu hanya muncul di tabung yang paling dalam gak muncul yang di luar nah kemudian lapisan kedua ini yang warna merah ini adalah jalur air pendingin ya ini yang lapisan kedua nah jalur air pendingin ini ada di sepanjang tabung yang paling dalam ini plus di luar ini dan ini kenapa di luar ini ada yang luar ini adalah untuk mendinginkan cermin ya disini ada cermin disini juga ada cermin karena panas yang dihasilkan tabung laser ini itu bukan hanya di sepanjang tabung yang tengah ini ya tapi di cerminnya juga sehingga cermin juga perlu didinginkan nah ini ini ada penghubungnya nah yang ini ya gambarnya nah ini ini pakai selang jadi ruangan yang ujung ini dan ruangan tengah itu terpisah nah ini kalau yang merek ini dihubungkan pakai selang ini ya ini oke dengan struktur seperti itu jadi bagian-bagian yang perlu kita jaga kita jadi tahu ya yaitu yang bagian yang ada gas CO2 nya jadi bagian luar ini yang bagian ini yang bagian ini ini yang ini ya ini harus kita jaga jangan sampai retak ya atau bocor karena kalau apalagi pecah ya kalau bocor itu maka gas CO2 nya akan keluar ya kalau gas CO2 nya habis maka dapat dipastikan buat tabung laser ini akan tidak berfungsi kalau gas CO2 nya keluar sedangkan untuk yang saluran air yang ini ini kalaupun bocor itu masih bisa ditoleransi ya karena memang ini kan terhubung ke udara luar nah yang ini nah ini ini kan nanti jalur air ya ini terhubung ke udara luar jadi kalaupun bocor itu masih bisa ditoleransi paling masih bisa ditambah lah masih bisa digunakan tabung laser ini tapi kalau yang isinya gas CO2 begitu bocor maka tabung laser ini pasti tidak dapat digunakan oke mungkin struktur umumnya seperti itu ya kemudian untuk cara kerjanya secara umum ketika dua elektroda ini ini elektroda yang ini ya yang ada logamnya ini sebelah kiri juga ada jadi ketika dua elektroda ini diberi tegangan tinggi dari power supply laser maka akan ada loncatan listrik ya nah loncatan listrik ini prosesnya sedemikian rupa sehingga mempengaruhi gas CO2 ya nantinya gas CO2 akan memancarkan cahaya infrared nah cahaya infrared ini itu disini kan ada cermin disini juga ada ada cermin ini kan mantul-mantul disini terperangkap kemudian teramplify menjadi kuat pada level terentu maka ini keluar lewat sini ya karena cermin yang sebelah kiri ini adalah cermin sebagian sedangkan cermin yang kanan ini adalah cermin total semua cahayanya dipantulkan sementara yang kanan ini cermin sebagian jadi sebagian cahayanya diteruskan nah dengan proses seperti itu maka akan timbul panas ya panasnya ada di sepanjang tabung yang tengah ini dan di cerminnya ya nah bagian bagian yang panas ini perlu dijaga jangan sampai panasnya berlebihannya misalnya di bagian cermin ini kalau misalnya pendinginnya nggak bekerja itu maka cerminnya bisa memuai ya cerminnya ini ada 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 unsur logamnya jadi kalau dia panas maka memuai kalau memuai itu nanti bisa mendorong kacanya sehingga bisa pecah ya gitu atau bahkan misalnya hanya memuai sedikit itu nanti kalau dingin lagi maka akan ada rongga di antara yang ruangan co2 ini dengan ruangannya air sehingga nanti co2nya bisa keluar ke sini ya jadi perlu dijaga bagian-bagian yang panas agar selalu didinginkan nah seperti itu jadi memang pendingin itu penting karena kalau pendinginnya nggak bekerja itu maka resikonya adalah terjadi kebocoran gas co2nya ya di bagian-bagian yang memuai ini oke mungkin seperti itu ya sekarang kita pasang aja oke 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 selamat menikmati 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 dua ini aja kemudian yang WP ini water protection ini disambung ke switch water flow switch ya water flow switch ini kabelnya ada dua jadi yang satu ke WP satu ke G fungsinya adalah memastikan bahwa PSU ini akan aktif hanya jika kalau ada air mengalir di water flow switch ini jadi water flow switch itu kan kalau yang di pasaran ada dua macam ya saya contohnya ada yang pertama ini yang model hal efek ini ciri-cirinya kabelnya ada tiga ya ini isinya ada kabelnya ada tiga merah hitam kuning yang satu lagi yang kabelnya cuma dua ya yang switch jadi jadi yang dipakai di wiring ini ini modalnya yang switch yang kabelnya cuma dua seperti ini ini tambahan konektor ya buat ke selang kalau yang di pasaran aslinya yang tengah ini yang hitam ini jadi kabelnya cuma dua ya jadi yang dipakai bukan yang hal efek yang isinya tiga karena yang tiga ini kan butuh satuan ya jadi bukan yang ini yang dipakai tapi yang yang switch kemudian satu lagi yang TL ini ya TL ini adalah trigger aktif low ya artinya untuk mengaktifkan POC ini maka TL-nya harus dikasih ground ya dikasih low sinyal low L ini maka disambung ke ground pilihannya ada dua apakah yang ini atau yang ini yang kalau TH ini adalah trigger pakai sinyal high ya artinya untuk mengaktifkan disambung ke sinyal high atau ke lima volt tapi yang ini saya pakai yang TL ini sambungkan ke ground jadikan untuk power supply ini untuk bisa menyala itu ada kondisi yang dipenuhi ya mungkin saya tuliskan disini nah ini ada dua kondisi kemungkinan kondisi tinggal pilih salah satu ya jadi untuk yang pertama supaya power supply ini bisa nyala maka di port in nya itu harus dikasih tegangan di atas 0 ya antara 0 sampai 5 volt kemudian WP nya di ground TL nya di ground maka dengan kondisi ini PSU ini baru bisa nyala dengan level power sesuai tegangan yang masuk ke in misalnya kalau yang indikasi 5 volt maka power lasernya akan 100% ya karena maksimal atau misalnya karena tegak misalnya tegangannya separohnya atau 2,5 volt maka power yang keluar juga 50% nah seperti itu ya kondisinya tinggal kalau dipilih aja apakah yang ini atau yang ini ya kalau yang bawah ini adalah bedanya dia pakai TH ya jadi in nya 0 sampai 5 volt WP nya ke ground TH nya dipasang ke 5 volt sama power dari lasernya akan proporsional dengan tegangan yang masuk ke in nah saya pakai yang ini ya ini jadi TL nya di ground WP nya di ground ya tapi bersarat ini kan WP nya akan nyambung ke ground kalau ada aliran airnya suite ini kan cara kerjanya adalah kalau ada air mengalir di dalam suite ini maka akan on jadi otomatis WP nya akan ground ini saya pasang ini karena untuk menjaga agar tabung lasernya hanya bekerja kalau air pendinginnya jalan ya karena resikonya cukup tinggi kalau airnya nggak jalan maka akan ada panas berlebihan sehingga bisa merusak tabung Oke untuk wire nya mungkin seperti itu ya untuk pemasangan kabelnya mungkin saya akan off cam saja karena harus nyari-nyari jalur kemudian untuk ngetesnya mungkin akan saya buat di video berikutnya untuk video ini saya cukupkan siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih